Intro Hai Sobat Bergembun, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Alpukat Pinkerton Alpukat unggul dari California yang dikatakan memiliki rasa selezat Alpukat khas Alpukat ini juga terkenal karena memiliki ukuran pohon yang kerdil alias pendek Namun sebelum kita membahas mengenai Alpukat yang satu ini Bagi Anda yang belum subscribe channel kami, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu Dan share video ini sebanyak-banyaknya Agar kami terus bersemangat memberikan informasi menarik seputar berkebun Terdapat beragam cerita mengenai sejarah ditemukannya Alpukat Pinkerton di California Ada yang mengatakan jika Alpukat Pinkerton ditemukan secara tidak sengaja Di antara pohon khas, Adrenal, Corona, dan Rincon Ada juga yang mengatakan jika Alpukat ini merupakan Alpukat persilangan Kemudian karena kelebihan bibit, akhirnya bibitnya dibuang untuk mengendalikan erosi Dan secara tidak sengaja akhirnya tumbuh Namun yang pasti, Alpukat Pinkerton berhasil dipatenkan oleh dua orang saudara Yaitu Wesley dan John Pinkerton pada tahun 1975 Mereka berdua meneliti pohon Alpukat Pinkerton setiap tahun 1960-an Sejak pertama kali pohon induk Alpukat Pinkerton ditemukan Dan diketahui menghasilkan buah Alpukat yang berkualitas Wesley dan Joe sendiri merupakan pemilik peternakan di Satikoy Ventura County, California Dan sangat disayangkan karena tiga tahun setelah Alpukat Pinkerton dipatenkan Dan Pinkerton meninggal dunia Alpukat Pinkerton merupakan hasil dari persilangan antara Alpukat rangkon dan Alpukat khas Dimana Alpukat khas berperan sebagai orang tua sabuk sari Sehingga Alpukat ini diklaim sebagai Alpukat ras Meksiko untuk beberapa waktu Namun setelah dilakukan penelitian oleh University of Oxford Terungkap bahwa Alpukat Pinkerton merupakan ras Guatemala Dengan kecocokan sebanyak 98% Pohon Alpukat Pinkerton memiliki ukuran yang pendek Bahkan banyak yang menyebutnya mirip seperti pohon jaruk Apabila ditanam serentak dengan bentuk pertumbuhan yang menyebar Seperti kubah Ukuran pohonnya rata-rata hanya sekitar 2 meter Dan mudah dikelola sebagai pohon kerdil Di California, banyak orang yang memilih Alpukat Pinkerton untuk ditanam di halaman rumahnya Karena faktor ketinggian pohonnya yang lebih rendah dibandingkan dengan Alpukat khas Pohon Alpukat Pinkerton memiliki tipe bunga A Dan sedikit kesulitan untuk melakukan penyerbukan sendiri Sehingga dibutuhkan jenis Alpukat lain yang memiliki tipe bunga B Walaupun tetap mampu menghasilkan buah Namun akan lebih optimal jika dibantu dengan menanam jenis Alpukat lain Seperti beberapa rumah di California yang menanam Alpukat Pinkerton Dan dibarengi dengan menanam Alpukat Verte dan Alpukat Bacon Buahnya lebih senang tumbuh secara bergerombol di beberapa titik Sehingga terlihat berdompol Daripada tumbuh satu-satu namun menyeluruh di seluruh pohon Pohon Alpukat Pinkerton juga terkenal genjah Karena mampu berbuah dalam kurun waktu 3 hingga 4 tahun setelah penanaman Bahkan untuk pohon yang ditanam di dalam pot Mampu berbuah lebih cepat dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun Tentunya hal tersebut harus dibarengi dengan perawatan dan penanganan yang tepat Bentuk buah Alpukat Pinkerton mirip seperti jenis Alpukat Kebanyakan Yakni berbentuk piriform seperti buah pir Dengan bagian pangkal yang kecil dan membesar di bagian ujungnya Sementara itu untuk ukuran buahnya Rata-rata memiliki besar kisaran 200 hingga 300 gram Dengan biji buah yang kecil Kulit buahnya berwarna hijau dan berkerikil alias tidak halus Kulit buahnya tipis, lentur, namun mudah untuk dikupas Rasa buah Alpukat Pinkerton juga terkenal sangat lezat Bahkan banyak yang bilang jika rasa Alpukat Pinkerton hampir menyamai Alpukat khas Daging buahnya lembut, tidak berserat dan mengandung minyak yang tinggi hingga 20% Walaupun di California Alpukat Pinkerton masih kalah terkenal dengan Alpukat khas Namun di belahan dunia yang lain seperti Afrika Selatan Alpukat Pinkerton merupakan varietas yang paling banyak digunidayakan Alpukat Pinkerton merupakan varietas Alpukat komersial yang lebih umum di Afrika Selatan Dibandingkan jenis Alpukat yang lain Karena Pinkerton merupakan varietas paling produktif di sana Di Indonesia sendiri, Alpukat Pinkerton mulai banyak ditanam Dan telah terbukti mampu berbuah dengan baik Karena tingkat adaptasinya yang cukup tinggi di wilayah tropis Pohon Alpukat Pinkerton dapat tumbuh pada wilayah dataran rendah maupun dataran tinggi Salah satu pohon Alpukat Pinkerton yang pernah kami temui Mampu berbuah dengan baik di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut di daerah Jawa Tengah Bagi Anda yang ingin menelan Alpukat yang satu ini, Anda bisa mengontak kami lewat nomor yang tersedia Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi referensi bagi Anda yang ingin berkebun Alpukat Sekian, mari berkebun dan terima kasih Terima kasih telah menonton!